selamat menikmati mengajak Neng Dini untuk vlogging ya cuma kebetulan Neng Dini nya gak ada di rumah kata neneknya Neng Dini itu kalau lagi gak ada kegiatan itu suka ke ladang atau ke pesawahan ya jadi saya berteman-teman sepakat untuk menyusul Neng Dini ke sawahnya atau ke ladangnya sekalian kita pengen tau nih seperti apa sih di sawahnya kalau lagi gak ada kegiatan gitu teman-teman saya tadi untuk mengakses ke sini itu berapa dari sana berhubung kita tidak tau jadi kenaraan itu disempat disana ada jalan dan ternyata disini juga ini kan ladangnya nih disana juga ada jalan jadi sekalian kita pengen tau nih lokasi sawahnya nah ini perjalanan menuju ke sawahnya Neng Dini ya dan itu katanya si sawungnya itu berada disana tuh nah jadi kata Neng Dini lagi di rumah gak ada kegiatan dia suka main ke sawah di sawahnya itu kan katanya ada sawung jadi masak atau sekedar menenangin pikiran katanya dia suka menyendiri di sawah ya atau di ladang nah dan ini lingkungannya seperti ini disana kan ada sungai kecil dan kebetulan nih musim kemarau jadi gak ada aktivitas yang lagi mencangkul atau misalkan bersocok tanam ya nah mungkin kalau ini musim hujan ini mungkin sangat rame dengan warga yang bersocok tanam disini ya nah itu sawungnya sudah kelihatan dari sini yang warna oranye nah Alhamdulillah itu Neng Dini juga ada nah ini tersang sekali ini soalnya ini kemarauhnya agak lumayan panjang juga nah itu Neng Dini ada itu sawungnya di sebelah sana jadi malum di pedesaan ya teman-teman jadi kalau misalkan senggang gitu Neng Dini itu sehari-harinya katanya itu kata neneknya suka disini entah itu bantuin bersocok tanam atau misalkan menenangkan pikiran emang kalau disini cocok banget nih nanti kita sekaligus ajak ngobrol-ngobrol ya teman-teman nah ini teman-teman senggangnya assalamualaikum Neng tadi ke rumah kirain disini kata nenek disini ini ngapain tuh damang Neng damang menuju nawan menuju iya menuju nang saya sama teman-teman tuh kesini ada-ada ini Alhamdulillah nanti kita tanya-tanya sama teman-teman ya Neng ini kan lagi musim kemarauh ya terus yang saya lihat ini juga belum ada tanaman nih emang sekarang nanamnya tanam apa itu kalau sekarang nanamnya cabai sama walu itu bahasa labu ya oh labu nah ini pantasnya saya baru saya lihat sebesar ini nih belum tumbuh ya kalau untuk airnya dari mana nih sekarang kemarauh dari sana ada itu disedot pralon gitu ya pakai itu tapi tetap pakai mata air tapi tetap pakai mata air berarti pakai mata air pakai mesin udah berapa lama ini dari awal sejak nanam udah lama oh udah lama ya yaudah nanti kita lanjutin pertanyaan yang lain aja betul teman-teman kata Neng Dini berhubung sekarang itu kan lagi kemarauh jadi dia itu neneknya itu sekarang lagi menanam timun ya dan untuk pengairannya ini pakai eh timun bukan timun sabrang katanya cabai nah ini pengairan pakai ini nih jadi pakai selang pakai pralon ini ngambil airnya misalnya kalau lagi musim kamar ini susah airnya dan tadi bisa dilihat di bawah juga nggak ada air gitu nah ini ladangnya sampai sana katanya tuh tadi nah Neng tadi kan kita sama teman-teman ya mau ngajak Neng explore tadinya sih kita nggak ada jadwal gitu kesini gitu cuman tadi kata nenek di rumah neneng itu lagi di sawah ya disini gitu kita juga sempet nyasab lah gitu nyasar emang Neng kalau main suka kesini iya suka disini kalau lagi nggak ada kerjaan gitu kan suka kesini nggak ada kegiatan kegiatan gitu nggak ada kegiatan emang ini emang ini sawahnya siapa nih sawah nenek atau sawah siapa ini sih sawahnya punya saudara ini di kolanya sama nenek oh yang ngelola neneknya jadi nantinya bagi hasil oh termasuk sawung ini juga gitu ini punya saudara emang ini lagi nanam apa ini nanam itu apa ada ada sabrang kan ini musim kemarau cabai 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 kalau sabrang itu cabai kalau mungkin kalau nanam padi juga nggak terasa nggak mungkin ya karena lagi musim kemarau panjang suka nggak ini nggak ada padi nggak ada berasnya nanti nggak ada pare gagal gagal panantarnya nah ini emang setiap hari kesini kalau nggak ada kegiatan gitu iya kan kegiatannya disini suka sendiri gitu iya sendiri kadang-kadang anak juga kesini berarti adik nenek ini juga saya mau ikut ngebantuin kalau lagi nggak ada kesibukan kalau adik berarti masih sekolah atau gimana nih iya sekolah kamu masih sekolah mungkin kesibukannya sekolah mungkin ya kalau adiknya nenggin sendiri sekolah sampai lulusan apa neng? asem tapi pas sekolah ketinggal dulu soalnya pas pas mau PKL tuh kan keluar soalnya nggak ada biaya apa nggak takut gitu misalkan takut ada ular atau ada sendiri lagi anak perawan sosok-sosok atau apa dan kebetulan yang saya lihat juga disini sepertinya yang di bambu tadi ya ada banyak pungun bambu sama sungai aliran sungai kan biasanya kan tempat-tempat yang kayak gitu biasanya angker nah itu nenek ini boleh ceritakan pernah melihat sosok apa disini kira-kira iya kalau disini saya pernah lihatnya disana ya ada susuak bidadari gitu bidadari ada ada berapa ada satu cuma satu iya maksudnya yang saya oh yang yang lilihan saya gitu udah berapa kali itu nenek sering soalnya kan saya sering kesini ya nah pas udah selesai nyiram-nyiram tanaman gitu kan yang ditanam terus dia suka muncul yang itu kan kata nenek suka melihat sosok-sosok yang aneh ya disini ini kan masa siang-siang bolong gitu melihat kayak gituan gitu maksudnya enggak siang tapi suka misalnya jam sengah lima gitu sengah enam pas mau pulang maghrib gitu emang sosoknya seperti apa sih nenek sosoknya tuh cantik ya seperti bidadari gitu wanita itu iya wanita pake selendang iya pake selendang disini nah itu kalo pakaiannya seperti apa kira-kira pakaiannya warna apa ya peach pink gitu pink merah jambu berarti merah jambu iya nah kan ini kan ini kan seorang gadis indigo ya coba udah sempat komunikasi atau misalkan dia ngajak ngobrol atau gimana enggak enggak cuma liatin doang oh cuma liatin doang enggak enggak ganggu oh itunya ngeliatin keneng gitu oh berarti itunya juga tahun yang dini tapi enggak enggak langsung kabur enggak enggak kan suka ngeliatin ya kalau saya lagi disini dia kan disana di atas kan disitu terus kalau saya samperin dia hanya suka pindah ke bawah gimana sih bisa tunjukkan lokasi bisa coba kita langsung ke lokasinya aja bisa tunjukkan kita mau tau lokasinya oh berarti neng keseharian neng itu tanam-tanam disini ini nanam apa ini tanaman cabai ini katanya oh berarti disini kayak sungai gitu kan sungai kalau musim hujan banyak air oh berarti ini sungai sungai nah kan saya suka disitu ya disitu tadi suka ngeliatinya disini oh disini ya kalau saya samperin kesini dia dia suka pindah kesana kesana kebawah kesini berarti posisinya dimana kan disini kalau saya lagi disitu dia disini nah kalau saya samperin kesini dia suka pindah kesana kebawah berarti kesana tapi gak ngomong apa-apa itu memang disini ada aliran air ini ada ini buat miram gitu kalau lagi mesin hujan ini selain sosok tidak ada sosok apa lagi disini kira-kira saya gak ya ada kalau ya gimana cuma lewat kalau saya lihat kalau yang yang tadi itu ya tetep disini kayaknya gitu kan kalau misalnya saya mau pulang gitu kan ya itu kayak gak mau saya pulang apa mungkin Neng sering keseni betah disini ada pengaruh energi dari dia ya gitu tapi Neng belum sempat komunikasi belum itu kejadinya udah lama sering gak berapa kok gak bilang ke kita gitu yang dapat jadi kalau kita kalau kita gak nyam ini gak bakal tahu ya ini sosok yang dibilang Neng ini wanita cantik katanya memakai baju pink ya kalau videodari biasanya kalau ada manusia itu meskipun gak lihat langsung yang dilihat Neng di ini emang itu dibawa kalau ada kubangan atau gimana ini kan sungai ya tapi kan atau mungkin sekarang tapi tapi ada airnya tukang ya pasti ada ini kan lagi musim kemarau sangat panjang sekali sudah 3 bulan lebih berarti ini cara nyirannya gimana ini ya nyedot air gitu pakai selang oh selang pakai sanyo atau mata air mata air tapi pakai ya pakai mesin oh disitu tetap dari mata air pakai mesin gitu ya itu sosok wanita cantiknya ada berapa sosoknya nyari tempat yang teduh teduh yang kita gak boleh disana sebelah sana yuk takutnya menimbulkan kehitaman pada kulit kita ya mungkin nanti barangkali ada yang sponsor ya dari skin care tapi kita kesini aman gak ada apa aman aman kekuasaan yang dini udaranya udara juga disini sangat begitu sejuk sekali eneng berarti kan eneng kesini itu kan sering perasaan yang saya pengen tanyakan tuh betah atau gimana setelah ada sosok seperti itu ya jadi disini itu rasanya tuh kalau kan lagi di rumah kalau lagi ada pikiran gitu kan lagi ada masalah saya larinya kesini ya rasanya itu disini itu adem kayak tenang jadi yang membuat jadi yang membuat saya betah disini itu karena hati yang tadinya hati amarah tuh jadi adem gitu jadi langsung panas membarah yang ada di dalam hati itu langsung adem dingin hilang langsung sejuk berarti dia baik ya sosoknya baik yang saya rasakan tuh aurinya positif itu auranya berarti terasa ya sama neng ya auranya itu suka ikut ke rumah enggak enggak disini aja kalau saya pulang dia gak ikut mungkin nungguin kali ya kalau neng disini kalau saya datang nanti dia muncul gini kan jadi gini teman-teman dia yang saya takutkan begini neng ini kan katanya sering kesini jadi kalau yang saya lihat setiap punya masalah atau setiap ada pemikiran neng selalu kesini ya nah mungkin katakunya neng ini kan indigo ngelamun ngelamunnya kan kekencangan gitu mungkin salah satu sosok itu mendatangi neng dini ya seperti itu kita punya neng terlalu jauh sosok itu menghampiri nah nanti terpengaruhi oleh energi-energi yang sama sosok tadi gitu kalau bisa ajak komunikasi neng kan indigo ajak komunikasi seperti apa gitu nah yang saya tanyakan neng ini selama disini perasanya seperti apa gitu ya tenang ya tenang gitu rasanya itu tenang enak enak nah yang dini sosok tersebut pernah mengirimkan atau menitipkan pesan gak keren yang dini enggak karena sejauh ini saya belum pernah komunikasi oh belum sempat berkomunikasi berkomunikasi nanti lain waktu kita bisa nah atau mungkin gini saya jadi ada ini kita panggil abah ajad untuk meneteksi sosok apa sih sebetulnya yang menguntip neng dini disini bagus juga gimana tuh ide sosok yang dini sama neng dini soalnya kan setiap ada masalah neng dini kesini dan sosok itu selalu muncul apakah sosok yang merasa kasihan atau apa atau misalkan sosok hordam yang ingin mendampingi gimana nanti kan abah ajad biar mengungkap gitu gimana emang enaknya seperti itu setuju mungkin nanti Dela Tif juga dibawa juga kalau bisa Dela Tif kan bisa tahu terus bisa ngobrol pasti bisa ngobrol sama sosok tersebut kalau Dela Tif ini juga kan bisa cuman belum sempat komunikasi katanya cuman kalau yang gini kan tadi baru lihat kalau ngobrol belum berarti soalnya waktu mau dideketin juga dianya pergi gitu ya bukan pergi tapi kalau kan rada menjauh rada menjauh kayak pengen ngajak rumahnya gitu ya takutnya dicelakai gitu kalau saya sih takutnya dibawa ke alamnya gak bisa balik lagi ntar kita pencarian lagi pencarian kayak Darel lagi ntar Darel hilang Darel jauh yaudah teman-teman gimana cukup atau misalnya ada yang pertanyaan lain ya mungkin sering melihat sosok yang lainnya di sebelah mana bisa ditunjukin sosok yang lainnya kalau yang lain sih cuma kayak menampakkan diri terus bilang cuma menampakkan iya atau kayak sosok apa itu sosoknya seperti apa kira-kira ada sosok yang saya lihat ya ada yang yang putih gitu kayak kun-kun jangan seperti ini putih panjang gitu putih rambut panjang kayak kun-kun ada yang hitam gitu ada yang berarti cuma lewat aja enggak ganggu tapi enggak tetap kayak yang tadi tuh mungkin ya Neng kalau yang tadi kan tetap ya itu mah cuma penglihatan Neng Dini aja ya soalnya kan indigo kalau yang lain enggak mungkin melihat kan melihatin memang kalau indigo ini sensitif mata dan perasaan memang sangat sensitif jadi apabila ada hal-hal gobi seperti itu jadi ke hati pun juga merasakan ya Neng ya oke teman-teman mungkin dirasa secukup ya Neng nanti kita kalau boleh nanti kita akan izin membawa Abah Hajat ke sini untuk mengungkap sosok yang selalu mengikuti Neng Dini di sini tekutnya nanti kebawa energi negatif ya kita juga yang repot itu ya oke sekian dulu mudah-mudahan Neng selalu sehat ya Neng terima kasih ya Neng ya ini oke teman-teman itulah tadi perbincangan kita bersama Neng Dini gadis indigo yang barusan kita wawancari dan katanya beliau sering melihat sosok seperti Bidadari bagi teman-teman yang tahu tolong tulis di komentar dan di konten selanjutnya kita akan memanggil Abah Hajat pakar spiritual untuk mengungkap sosok tersebut takutnya sosok tersebut malah mempengaruhi psikolog atau apa namanya pengaruh negatif buat Neng Dini ya teman terus video-video dari Kartikari TV saya pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati